Suatu hari, si kancil tampak terlihat kelelahan sekali, karena ia habis membantu pak tani memanen jagung. Tak berselang lama, si kerbau melintas di depan si kancil. Hai kancil, kelihatannya kamu sibuk sekali. Kancil yang sedang membereskan hasil panen pun berhenti sejenak dan menghampiri sekerbau di bawah pohon. Hai kerbau, apakah kamu tidak melihat? Aku sedang bekerja. Aku kerja keras, seperti ini membantu pak tani, karena aku tidak ingin pak tani menuduhku lagi sebagai pencuri ketimun. Dan dengan bekerja membantu pak tani, aku bisa mendapatkan ketimun gratis darinya. Kasian sekali kamu kancil, untuk makan saja kamu harus bekerja keras, seperti itu. Coba kelihatan aku kancil, aku tidak bekerja, akan tetapi rumput makananku banyak tumbuh di mana-mana. Mendengar perkataan si kerbau, si kancil pun merasa dilecehkan di hati kancil ingin marah. Oleh karena si kerbau adalah temannya, ia menahan amarahnya kepada si kerbau. Dan kancil pun pergi melanjutkan pekerjaannya daripada harus berdebat dengan si kerbau. Singkat cerita, musim kemarau panjang pun datang Rumput-rumput yang tadinya tampak hijau, kini sedikit demi sedikit berubah warna dan mati Si Kanjil yang sudah lama selalu membantu Pak Tani tidak khawatir kekurangan makanan Karena Pak Tani sangat sayang kepadanya Sedangkan si Kerbau yang hidup bermalas-malasan karena awalnya banyak makanan, kini mulai merasa kekurangan makanan Saat si Kanjil sedang bekerja membantu Pak Tani, si Kerbau pun muncul dengan menyapa si Kanjil Hai Kanjil, bisakah kau berikan aku sedikit makanan untukku? Perutku ini sangat lapar sekali Kata si Kerbau kepada si Kanjil Kau kenapa Kerbau? Dulu kau bilang tidak usah bekerja karena makananmu banyak Tapi sekarang kau memintaku untuk memberikanmu makan Jawab si Kanjil yang masih menaruh kesal kepada si Kerbau Memang Kanjil, dahulu aku suka males-malesan karena aku pikir makananku banyak terhampar dan tak akan pernah habis Tapi karena musim kering seperti ini, sumber makananku semuanya mati kekeringan Melihat keadaan si Kerbau seperti itu, si Kanjil pun tidak tega Walaupun hati si Kanjil masih menyisakan kesal Si Kanjil pun akhirnya menolong dan memberikan jatah makanannya kepada si Kerbau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!